Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak memantau kesiapan logistik di gudang logistik KPU Jalan Urai Bawadi Komplek Pegudangan Java Square. Pantauan tersebut untuk memastikan seluruh logistik pemilu layak untuk digunakan. Ketua KPU Kota Pontianak sujadi memantau langsung kesiapan logistik milik KPU Pontianak di gudang logistik KPU di Jalan Urai Bawadi. Komplek Pergudangan Java Square mulai dari kotak suara, tinta, logistik lainnya yang digunakan pada pemilu tahun 2019 mendatang. Satu di antara logistik yang dites kelayakannya oleh Ketua KPU yaitu kotak suara dari bahan kardus. Di mana tak hanya merakit, sujadi juga menduduki langsung kotak suara untuk memperlihatkan kekuatan dari kotak KPU. Sujadi menjelaskan persiapan penunjang untuk pemilu 2019 sudah sangat siap. Di mana logistik pemilu disebar ke 2001 TPS dengan jumlah pemilih 458.889 pemilih. Pemilu 2019 Kota Pemilu 2019 Itu sudah pernah kami pakai di tahun 2014 pemilu yang lalu. Untuk pilek dan pipres. Kurang lebih 20%. Karena waktu itu kotak aluminium kurang untuk memiliki jumlah TPS yang ada di kotak pendana pada pemilu 2014. Kita gunakan tidak ada masalah. Tidak ada kotak ini untuk pemilu 2019 kena pernah uji koba, sudah kena kita gunakan. Insya Allah aman, tidak ada masalah. KPU Pontianak yakin pelaksanaan pemilihan umum 2019 mendatang lebih siap dilaksanakan. Bahkan akan lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan. Terima kasih telah menonton!